Seorang bandar narkoba di Kota Medan yang sudah cukup lama diburu ditangkap petugas Direkturat Reserse Narkoba, Polda, Sumatera Utara. Dalam penangkapannya, polisi menyita 27 kilogram sabu. Ini adalah rekaman yang diambil polisi sesaat setelah menangkap pelaku di Jalan Flamboyan, Kota Medan, Sumatera Utara. Di rumahnya ini, polisi menemukan narkotika dalam jumlah yang cukup besar, yakni 27 kilogram sabu dan lebih dari 14 ribu butir pil ekstasi. Polisi juga masih menyelidiki perihal asal-muasal narkoba ini termasuk kemana pelaku akan memasuk narkoba yang disita dari tangannya. Akibat perbuatannya, pelaku dijerat dengan undang-undang narkoba dan terjerat ancaman maksimal hukuman mati. Satu kilogram sabu-sabu dan kemudian hasil pengembangan penyidik bahwa di dalam rumahnya yang bersangkutan masih terdapat narkotika. Kemudian penyidik mengembangkan hal itu dan mendapatkan di rumah yang bersangkutan 27 kilogram. diperkirakan 27 kilogram dan lebih dari 14 ribu butir pil ekstasi.